Nah kita sekarang ke pemeriksaan penunjang Jadi pemeriksaan penunjang Untuk Artritis gold Itu bukan Kalau untuk gold standarnya Itu bukan pemeriksaan asam uratnya Atau monosodium uratnya Bukan ini gold standarnya Gold standarnya adalah artrosintesis Jadi aspirasi cairan sendi Dimana sendi yang kita curigai gold Itu yang kita ambil cairannya Nanti setelah kita ambil cairannya Nanti kita periksa di bawah mikroskop Jadi itu Yang kedua nanti baru kita periksa Kadar asam uratnya Jadi tetap gold standarnya adalah artrosintesis Nah disini teman-teman harus bedain Gambaran dari artritis gold Dan artritis pseudogod Jadi beda Kalau artritis gold Ini berarti artritis yang diakibatkan oleh Kristal asam urat Atau monosodium urat tadi Nah ada juga pseudogod Kalau pseudogod ini Dia diakibatkan oleh kristal kalsium Jadi beda Gejalannya hampir mirip Tapi dia gambaran mikroskopis Dari artrosintesisnya dia berbeda Kemudian Kalau kita lihat Antara gold sama pseudogod ini Gambaran asam uratnya Atau monosodium uratnya Ini tajam-tajam Gambarnya tajam-tajam Jadi bentuknya seperti jarum Kalau yang pseudogod Yang kalsium ini Dia bentuknya seperti segimpak Atau seperti layang-layang Atau istilahnya itu adalah rombol Begitu Oke, nah selanjutnya Apa lagi yang bisa kita lihat Dari nyerinya Kalau kita lihat Gold ini Dia kan bentuknya jarum Kalian bayangin aja Antara jarum Sama layang-layang Kalau ditusukin ke kulit Layang lebih sakit Jelas jarum Makanya Apa namanya Arthritis gold Itu lebih sakit Lebih nyeri Kalau pseudogod Dia nyerinya standar Tapi tidak sesakit Dengan gold tadi Kemudian Gambaran terakhir Dari pewarnaannya Jadi pewarnanya ini Kan ini warna biut Kalau pseudogod Dia warnanya merah Istilah warna biru ini Kita sebut sebagai Bereferingens negatif kuat Kalau kalian Apa namanya Bingung Kan ini ada kata negatif Ingat aja Gold tadi kan bentuknya Kayak jarum Kayak negatif Nah kalau yang pseudogod Dia sebaliknya Dia bereferingens Positif lemah Jadi dibayangin aja Ini tadi layang-layangnya Atau rombolnya Dikasih tanda plus di tengahnya Jadi bereferingens Positif lemah Atau merah istilahnya Gitu ya Jadi itu adalah Apa namanya Untuk gold standarnya Nah sekarang kita Ke Apa namanya Pemeriksaan punjang yang kedua Sorry yang ketiga ya Tadi yang keduanya Itu pemeriksaan Asam uratnya Selanjutnya kita bisa Periksa dari Foto ronsennya Karena paling sering itu Di lokasinya Lokasi NTP1 Nah biasanya kita minta X-fotonya X-foto regiopedis X-foto regiopedis Nanti biasanya gambarannya itu Antara gold RA dan juga Apa namanya Dan juga Osteoartritis Itu biasanya ada kesamaan Gambarnya Jadi ada gambaran erosi Kalau kita lihat ini Gambarnya tulangnya kan Udah mulai popos Erosi Dan gambaran erosinya ini Seperti tergigit Gigi tikus Makanya namanya Red bite erosion Tapi sekali lagi Ini tidak khas Pada gold Jadi RA juga bisa Gambar kayak gini Itu untuk Atletis gold Nah sekarang kita Ke tata laksananya Jadi tata laksananya Tadi saya bilang Dia disesuaikan dengan Fasanya Secara gini besar Ada tiga Ada fase akut Ada fase Intercritical Ada fase Kronis Nah kalau pada fase akut Pasiennya itu kan Pasti menurutkan Apa namanya Nyeri sekali Kalau dia nyeri Berarti apa Berarti kita kasih Analgetik Sintomatisnya Sama kayak Penjelasan yang saya Jelaskan tadi Jadi kita kasih analgetik Kemudian kita lihat Ada reward gastritis Atau enggak Kalau ada reward gastritis Berarti kita kasih COX2 inhibitor Ada dua tadi Ada tipe Parsial Ada yang tipe total Kalau yang parsial Contohnya apa Meloxica Piroxica Kalau yang total Contohnya Selecoxid Kalau yang dia Misalnya gak ada reward gastritis Jadi gastritis negatif Yaudah Paling gampang Kita kasih Parastamol Misalnya Atau asam Mefenamat Atau Natrium Diclofenac Misalnya Jadi tetap Prinsip pengobatan Simptomatisnya Sama Jadi dia dikasih NSID Boleh Natrium Diclofenac Boleh Asam Mefenamat Nah sekarang Kita ke terapi Etiologinya Jadi etiologinya itu kan Sebenarnya kan asam urat Monosodium urat Nah obat yang bisa kita kasih Di fase akut Nama obatnya adalah Kolkisin Jadi kolkisin ini Kerjanya adalah Dengan menghambat Phagocytosis Dan juga Neutrophilnya Serta kemotaksis Dan juga Prostaglandin Karena apa? Karena di fase akut Itu kan Mediator inflamasinya keluar Ada kemotaksis Prostaglandin Neutrophil Dan sebagainya Nah si kolkisin ini Kerjanya menghambat Mereka ini Supaya tidak Semakin parah Dan dosisnya Nah ini teman-teman Harus tahu ya Dosisnya Jadi kolkisin itu Dosis pertama Kali dikasih Adalah 1 mg 1 mg per oral Nah kalau misalnya 1 mg per oral ini Pasiennya masih Mengeluh sakit Setelah 2 jam Boleh dikasih lagi Jadi setelah 2 jam Ternyata masih sakit Boleh dikasih lagi Dengan dosis Segini 0,5 sampai 0,6 Jadi separuhnya Kalau misalnya 2 jam nih Masih sakit juga Yaudah dikasih lagi 0,5 sampai 0,6 2 jam masih sakit lagi Dikasih lagi 0,5 sampai 0,6 Seterusnya kayak gitu Tapi batas maksimalnya Adalah 8 mg sehari Jadi kalau kalian Mau ngasih ini 2 jam 0,5 2 jam 0,5 Itu harus dihitung Maksimalnya adalah 8 mg Kemudian juga Kolkisin Kalau bisa Jangan dikasih Pada orang-orang Yang ada gambun ginjalnya Nah satu yang harus Teman-teman tahu Untuk kolkisin itu sendiri Dia kan termasuk Obat-obatan Anti mikrotubur Yang menghambat ini tadi Pagustosis, Netrophil, Dan postaglandin Dia kerja Kurang dari 12 jam Saat onset Nah kenapa Dia 12 jam Jadi Kalau misalnya Pasien datang Dengan keluhan Asam urat Fase akut Kemudian dia datangnya Udah 13 jam 13 jam Atau 14 jam Setelah konsep pertama Nah itu Boleh gak kalian Kasih kolkisin Boleh Tapi gak ada gunanya Sebenernya Kenapa gak ada gunanya Karena disini Kolkisin itu Sorry bukan kolkisin Fagustosis, Metrophil, kemotaxis Itu mereka kerjanya Itu 12 jam awal Jadi kalau Udah lebih dari 12 jam Yaudah itu Semuanya Media atau informasinya Udah pada nyebar Jadi kalau Ini sebenarnya Udah gak guna lagi Jadi itu Harus dipertimbangkan Waktunya Paling bagus Golden periodnya Kurang dari 12 jam Gimana kalau Misalnya udah lewat Dari 12 jam Ya boleh-boleh aja Kasih kolkisin tadi Tapi gak ada gunanya Tetap yang utama Kita kasih ini akhirnya NSID-nya Ya Itu udah di fase akut Ya pada saat dia sakit Nah kemudian Kalau misalnya nih Dia masuk di fase kronis Ya Jadi di fase kronis itu Selain ada tanda tofusnya Biasanya ditandain oleh Gejala lain Misalnya pasiennya ada Riwayat Gagal ginjal Ya Atau batu ginjal Ya Ingat Batu asam urat Ya Sorry Asam urat Atau monosodium urat Itu juga bisa menyebabkan Batu di ginjal Ya Jadi orang-orang yang Sampai ada batu Asam urat di ginjal Itu pasti udah lama banget Udah bertahun-tahun Ya Jadi dia pasti masuknya Ke fase kronis Ya Kalau yang di fase kronis Obatnya ada Dua jenis Cara kerja Ada Santin oksidase Intibitor Ada Uricosurik Ya Nah Jadi kalau Kalian belajar tentang Metabolisme dari Apa namanya Monosodium urat Ya Itu kan banyak Ya Salah satu enzim yang pengaruh Adalah santin oksidase Ya Nah Di santin oksidase ini Nanti dia bakal dihambat Ya Sehingga dia gak bakal jadi Kristal monosodium urat Makanya dikasih obat Santin oksidase inhibitor Contoh obatnya adalah Alokurinol Ya Dosis awalnya kita kasih 100 mg Dan ini maksimal Bisa sampai 800 mg per hari Kalau kita Biasanya di praktek Itu ngasihnya di Apa namanya Di kecil dulu Yang paling kecil dulu 100 mg dulu Karena dia sedianya 100 Biasanya Ya 100 Ibu nanti kalau misalnya Masih belum enak Nanti boleh besoknya Diminum dua kali sehari Misalnya Ya Nah Kalau yang kedua ini Uricosurik Ya Dari nama ajaran kelihatan nih Uri Urin Ya Jadi Uriknya Atau asam uratnya Itu dibuang lewat urin Ya Contoh obatnya adalah Probenesid Ya Nah Yang harus teman-teman ketahui Bahwa karena ini Asam uratnya dibuang di urin Ya Berarti kan dia harus lewat ginjal nih Ya Dia harus lewat ginjal Berarti Prinsipnya Atau syaratnya Ginjalnya gak boleh rusak Ya Ginjalnya gak boleh rusak Karena apa Kalau ginjalnya rusak Berarti kita sama aja dong Kita maksa ginjalnya Buat membuang asam urat Karena itu Obat-obatan probenesid Itu gak boleh dipakai pada pasien yang gangguan ginjal Ya Jadi Itu ya logiknya Jadi dia Apa namanya Karena dibuang di ginjal Otomatis ginjalnya itu harus sehat Ya Karena ini masih Memperhitungkan ginjalnya Makanya Kalau disuruh pilih Antara santin sama Urikosurik Mana yang kita pilih First line aja Ini Santin Obatnya Contohnya adalah Alokurinom Oke Nah kemudian Itu kan pasiennya Kita kasih obat terus Kita kasih obat Nah kapan kita berhentinya Kita memberhentikan Obatnya Kalau misalnya Target terapinya Sudah tercapai Yaitu apabila Kadar dari asam uratnya itu Sudah di bawah 6 mg per desiliter Ya Kalau misalnya Pasiennya itu Ada tofus yang jelas banget Misalnya gede banget Tofusnya Berarti kita harus bikin Target yang lebih ekstrim lagi Ya Yaitu di bawah 5 mg per desiliter Ya Ya itu Selanjutnya Kita kasih tau pasiennya Untuk modifikasi Baya hidup Ya Bapak Pantangan makanannya Adalah benjol Ya Benjol itu apa Benjol itu ada Bayang, mimpin, nangka, jeroan Ya Otak Seafood Ya Yang kayak akan asam urat Ya Pasti kita harus kurangi Ya Kita kasih tau ke si pasiennya Oke Oke Itu untuk Good Atletis Sejauh ini ada pertanyaan gak? Belum ada Oke Kalau belum ada Kita lanjutkan Oke Semuanya jelas ya Nah Selanjutnya kita bahas ke Spondiloartropati Jadi Spondiloartropati ini Sebenernya pengertiannya adalah Penyakit radang sendi Radang sendi Ya mau sendi apapun itu ya Tapi paling sering sih memang Radang sendinya sendi Di bagian punggung ya Atau Apa namanya Kartebra Radang sendi Yang diakibatkan oleh Proses HLA-B27 Ya ini salah satu komponen Ya Nah nanti Spondiloartropati ini Dia dibagi menjadi dua Ya Ada yang seropositif Ada yang seronegatif Ya Yang dimaksud seropositif Ya Berarti Rematoid faktornya Dia positif Kalau seronegatif Berarti rematoid faktornya Dia negatif Ya Nah Satu-satunya penyakit Spondiloartropati Yang memiliki RF positif Cuma satu Ini Ya Rematoid artritis Ya Ingat ya Penyakit radang sendinya Tapi kalau misalnya Penyakit lain yang punya Rematoid faktornya positif Ya ada Ada beberapa ya Ada demam rematik Misalnya Ada penyakit jantung rematik Ya dan sebagainya Oke Kalau yang seronegatif Ya berarti yang Apa namanya Yang selain rematoid artritis ini Ya Nah Contoh dari penyakit-penyakit Yang seronegatif Atau RF-nya negatif Ya Itu contohnya adalah Antilosin spondilitis Ya Kemudian ada Reactive artritis Ada Antropatik artritis Ada artritis psoriatik Ya Kalau antilosin spondilitis Berarti dia ada radang Di bagian vertebra Biasanya Ya ada radang di bagian vertebra Dan biasanya nanti diikuti oleh Beberapa gejala lain Ya Yang akan menimbulkan Suatu gambaran Untuk gambaran Tatiologinya Yaitu Bangbu spine Ya Nanti kita bahas Nanti Kemudian Kalau reactive artritis Ya Berarti Suatu radang sedih Yang dipicu oleh Suatu infeksi Ya Dan infeksinya ini Berasal dari Gastrointestinal Ataupun dari ISK Ya Jadi dari Apa Aliran kencingnya Kalau Antropatik artritis Ya Itu berarti dia Penyakit radang sedih Yang diakibatkan oleh IBD Teman-teman Apa namanya Sudah tahu Penyakit IBD apa aja Ada yang tahu gak Ada apa aja Ada 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 yang bisa jawab gak Penyakit IBD Inflammatory bone disease Itu ada Crohn disease Sama Kolitis Sama kolitis Ulceratif Ya Kondisinya sama Kolitis ulceratif Jadi kalau misalnya Ada dua penyakit ini Kemudian ada Radang sedihnya Kemungkinan besar Pasiennya ini mengalami Atritis entropatik Ya Kalau yang terakhir Atritis psoriatik Ya Berarti Atritis yang dipicu oleh Proses psoriasis Ya Jadi ada Gangguan kulit Biasanya Ya Oke Itu untuk gambaran Secara garis besarnya Ya Pembagian dari Spondilo Antropatik Nah Sekarang Kita ke RF-nya yang positif Untuk yang RF positif Tadi yang saya bilang Contohnya adalah Rheumatoid atritis Jadi Rheumatoid atritis ini Dia adalah suatu Radang sendi Yang bersifat autoimun Jadi karena Kesalahan dari Sistem imunnya sendiri Yang menyerang dirinya sendiri Nah Yang namanya Sistem imun Dia gak pandang dulu Mau di kiri Mau di kanan Mau di atas Atau di bawah Diserang semua sama dia Makanya Penyakit Rheumatoid atritis ini Biasanya dia Letak sendinya Itu simetris yang kena Kiri kanan tetap sama Kena semua Ya Kemudian Kalau RA itu sendiri Dia yang paling khas adalah Dia nyeri Inflamasi Ya Tadi yang saya jelasin Bahwa nyeri Inflamasi itu adalah Dimana Ketika dia Beraktifitas Ya Malahan Nyerinya itu Berkurang Ya Nyerinya bakal berkurang Tapi kalau misalnya Dia diam aja Ya Makan nyerinya akan Semakin parah Ya Kebalikan dari nyeri Mekanik tadi Oke Nah Kemudian Gambaran khas yang lain Apa namanya Kalau dari Nodul reumatoid atritis Ya Itu adalah Nodul reumatoid Ya Jadi Nodul reumatoid Itu adalah suatu Nodul Yang terbentuk Di Intervalang juga Jadi mirip Kayak Herberden Sama si Bochard tadi Ya Cuman bedanya Kalau nodul reumatoid Dia cuman kayak Benjulan gitu aja Nggak diffuse Ya Beda sama bochard Dia mengelilingi Ya Itu kalau yang Nodul reumatoid Ya Nah Kemudian Kata kunci yang khas Kalau di RA Atau reumatoid atritis Itu adalah panus Ya Jadi panus itu adalah Suatu bentukan dari tulang Ya Suatu bentukan dari tulang Akibat Apa namanya Proses autoimun tadi Cuman ketika dia terbentuk Ya tulang-tulang ini Yang menjadi panus Dia akan menyebarkan Mediator inflamasi Mediator inflamasi juga Sehingga Ketika panusnya Yang terbentuk Dia akan terasa sakit juga Ujung-ujungnya Ya Jadi itu Yang merupakan Kata kunci dari RA Ya Kalau yang Tadi kan kata kuncinya Dia osteofit Osteofit Kata paling seringnya Ya Kalau di RA Dia panus Oke Oke Nah Nah ini adalah contoh Dari nodul reumatoidnya Jadi nodulnya itu Kecil Ya Enggak melingkar Se Apa namanya Satu ruas Enggak memutar Oke Oke Nah Nah Ini kan Mungkin teman-teman juga Sudah pada Tahu ya Beberapa scoring Untuk Apa namanya Untuk RA Yang berasal dari ARA ARA itu dari Amerika EURA berarti dari Europe Jadi sebenarnya Kalau mau dihapalin Ya silahkan Gak apa-apa Cuman biasanya Di utama PPD Sejauh ini Yang saya tahu Itu gak pernah keluar Karena memang Pertama dia banyak Ya Dan agak pusing Kalau memang Mau dihapalin Tapi gak apa-apa Kalau mau dihapalin Cukup kalian tahu aja Bahwa disini Scoring ini Yang dinilai adalah Jumlah sendinya berapa Ya Kemudian nilai serologinya Gimana Ya Kemudian reaktan Di fase akutnya Gimana ada CRP Sama SR Sama Symptomsnya itu Apa namanya Gejalanya Udah berapa lama Ya Nanti kalau di scoring Ini Dihitung semua Itu kalau misalnya Dia lebih dari Sama dengan 6 Poinnya Nah ini kecurigaannya Sangat besar Terhadap RA Ya Gitu Jadi skorinya Kalau lebih dari 6 Ya Nah kemudian Untuk tanda Tanda yang khas Dari rematoid atritis Selain dari Nodul rematoid tadi Ya Jadi kan dia bakal Menyerang sendi-sendi Ini sendi-sendi kecil Terutama Ya Nanti Sendi-sendinya itu sendiri Dia akan Apa namanya Menarik beberapa otot Ya Sehingga nanti Terbentuklah beberapa Deformitas Contoh deformitas Yang paling sering Teman-teman dengar Mungkin yang pertama Adalah swanek deformity Jadi Gambaran deformitas Seperti leher angsa Ya Ini ya Seperti leher angsa Jadi Palang distalnya Dia fleksi Palang proksimalnya Dia Sorry Palang medianya Dia ekstensi Palang proksimalnya Dia fleksi lagi Ya Kalau yang Satunya lagi Itu namanya Botonierre deformity Ya Botonierre deformity Itu dari kata button Ya Jadi teman-teman Coba kalau menekan tombol Ditekan tombol Kuat-kuat Nah ini kan Bengkoknya sama Kayak botonierre Ya Jadi nanti Posisinya Ya Posisinya nanti Si palang distal Itu posisinya Bakal naik atas Atau ekstensi Palang media Dia leher fleksi Ke bawah Palang Apa namanya Proksimal Dia bakal naik ke atas lagi Atau ekstensi Ya Jadi bayangin aja Dia lagi menekan tombol Itu untuk gambar khasnya Kalau ketemu di soal Ada kata-kata ini Dua kata-kata ini Gak usah pikir OA Gak usah pikir Apa namanya Good Pasti ini ke RA Ya Oke Nah selanjutnya Untuk penunjangnya Karena dia radang sedih Dan dia merupakan Seropositif Jadi yang paling gampang Kita cek adalah RF-nya Prematoid factor-nya Dia pasti positif Ya Kemudian Bisa kita cek juga Dari ACPA-nya Ya ACPA itu Kepanjangan dari Anticyclic Citro-Lineated Peptide Antibody Jadi Antibody yang memang khusus Ya Khusus terhadap si RA Dan dia biasanya positif Kalau CRP dan LED ini meningkat Bisa juga Tapi gak khas Ya Gak terlalu khas Karena CRP ini Cuma menggambarkan Adanya radang Biasanya Ada gambar radang Nah kemudian Gambaran pemerintahan penunjang lain Apa yang bisa kita pakai Kita pakai Ronson juga Ronson Misalnya Daerah manus Karena memang yang paling sering Daerah manus Jadi gambarannya Nanti bakal ada erosi juga Erosi sama kayak goat tadi Ada erosi Berupa red bites juga Kadang juga Dia bakal menyerang Sendih yang di bagian distal Jadi di bagian dalemnya Ini terlihat bakal Lebih kopong Atau lebih hitam Lebih lusen Ini gambaran dari Osteopenik Jadi ini hitam Nah kalau kita lihat yang normal Ini masih lusen Masih bagus Dibandingin yang ini Ini udah kopong Gak ada isinya Itu untuk Rheumatoid Atritis Nah untuk kata laksananya Kata laksananya gimana Sama kayak OA Sama kayak Go Jadi ada terapi Simptomatis Ada terapi etiologi Terapi simptomatisnya Berarti analgetik Kita lihat dulu Ada rewege gastritis Atau enggak Kalau misalnya Kalau misalnya Ada Berarti kita kasih COX2 Inhibitor Boleh yang parsial Boleh yang total Nah kalau untuk Yang terapi etiologinya Berarti kita kasih DMARDS This is modifying Antirematoid drugs Jadi karena dia Proses autoimun Berarti kita kasih Obat-obatan yang bisa Men-suppresi Atau menekan Dari sistem imunnya tadi Contoh obatnya adalah Metroteksa Atau kita singkat Biasanya MTX Metroteksa Diberikan per oral 7,5 sampai 15 mg per minggu Pilihan yang kedua Bisa diberikan Sulfasalazine Jadi Sulfasalazine ini Sebenarnya adalah Antibiotik Cuma ternyata Dia bisa Dia punya efek Juga terhadap Antirematoid Jadi dia bisa Dikasih juga Kemudian Ada juga Hidroxychloroquine Ini kan sebenarnya Obat malaria Tapi dia juga Ternyata bisa Ada efek Terhadap Antirematoid Kalau Sulfasalazine ini Dia nggak boleh Dikasih pada orang-orang Yang mengalami Aganulocytosis Jadi dia kontraindikasi Tapi tetap First line-nya adalah Metroteksa Nah kemudian Apa namanya Ternyata The Marx ini Dia butuh Waktu yang lama Untuk bisa Mencapai efek Efek Apa namanya Efek obatnya Jadi dia butuh Waktu yang lama Nah karena itu Biasanya Di praktek sehari-hari Kita memberikan Glucocorticoid Jadi glucocorticoid ini Kan salah satu contoh Banyak adalah Prednisone 5-20 gram per hari Nah fungsi dari Prednisone ini Atau glucocorticoid ini Dia akan menjadi Bridging terapi Jadi ketika kita Kasih glucocorticoid Ketika kita Mau ngasih MTX Kita mau ngasih MTX Tapi kita awali Dengan pemberian Prednisone dulu Nah si MTX ini Kerjanya Bakal lebih ringan Ibaratnya Si prednisone ini Mobilnya nih Ibarat mobil gitu ya Nah si MTX ini Dia naik di atas mobilnya Jadi dia bakal Lebih cepat kerjanya Makanya Glucocorticoid itu Disebut juga sebagai Bridging terapi Terapi yang Menciptakan Sehingga dia Lebih cepat kerjanya Dan ingat Karena dia Dikasih prednisone Sama kayak terapi Belsporsi ya Belsporsi juga kan Prednisone tuh Yang namanya Prednisone ya Obat-obatan yang Memang bisa Mencetuskan Apa namanya Sindroma-sindroma terbentuk Itu harus di Tapering off Diturunkan perlahan-lahan Oke Itu untuk Tata laksananya Oke Sejauh ini ada pertanyaan Untuk RA Sebelum kita ke Spondilo atropati Seronegatif Belum ada Kalau belum ada Semoga jelas ya Nah sekarang Kita ke Spondilo atropati Yang seronegatif pertama Yang paling sering Di kasus utam PPD Adalah Spondilitis ankylosab Ya